Pemirsa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Narawi, didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total 11,5 miliar rupiah. Menanggapi dakwaan, Imam menilai dakwaan jaksa fiktif dan akan mengajukan penangguhan penahanan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Narawi, menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dana hibah pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Jaksa menilai, Imam bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai total 11,5 miliar rupiah. Suap diberikan sekjen dan bendahara KONI agar Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah yang diajukan KONI. Menanggapi dakwaan jaksa, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini tidak akan mengajukan eksepsi. Banyak narasi fiktif disini, nanti kita akan lihat, kita akan lihat. Karena banyak, siap-siap aja yang merasa menerima dana KONI ini siap-siap. Silahkan, nanti ikuti terus persidangan ini ya. Terima kasih. Terima kasih supportnya ya semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih dukungannya. Terima kasih semua. Usai sidang, Imam Nahrawi juga mengajukan penangguhan penahanan. Imam mengaku sakit tulang dan akan menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Seprio Donaldi, Firman Syah, AI News melaporkan.